Intro Welcome back player, apa kabar semua? Balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Pastinya hari ini gue akan membahas tentang Furnis-furnis yang beredar di Indonesia Yang konon katanya ini sering menjadi perdebatan Furnis apakah yang terbaik untuk melapisi mobil Anda Pastikan lo nonton video vlognya sampai habis Di hari yang panas ini gue akan membahas Topik yang sedang panas diperbincangkan Apakah ada Furnis yang anti gores, anti baret, mengkilap selamanya Tidak perlu dipoles-poles, pastikan lo nonton video vlognya sampai habis Oke, memasuki pembahasan yang pertama Yaitu gue akan membahas Furnis favorit gue Tempo dulu Yaitu MS Brilliant Ini adalah keluaran Furnis dari Space Hacker Dengan kode 8040 Ini kombinasi hardenernya tergantung kalian Biasanya pakai hardenernya yang medium Kategori Furnis ini adalah Furnis medium solid Tapi cukup bagus Jadi tidak bisa dibandingkan dengan medium-medium solid Buatan lokal kalau menurut gue Ini pendapat gue sendiri Kalau dibandingkan dengan Furnis Dana Gloss Tentu saja medium solidnya si Space Hacker ini Jauh lebih rapat dan jauh lebih glossy Nah, dibandingkan dengan Furnis lokalan lain yang seperti Auto Bright atau Auto Glow Tentu saja si Space Hacker ini jauh lebih unggul Ya, karakter Furnisnya itu gimana? Karakter Furnis ini cukup enak, cukup gampang diaplikasikan Buat kalian yang melakukan penyemprotan Non-oven, biasanya itu non-spray boot Atau dengan alat-alat yang belum benar-benar proper Benar-benar profesional Furnis ini cukup gampang diaplikasikan Jadi tidak begitu sensitif Karakternya Furnis ini tidak cepat kering Dan tidak juga terlalu lambat kering Jadi pas lah Bisa untuk panelan dan bisa untuk bodian Furnis ini oke Jadi di kategori yang pertama ada 80-40 MS Brilliant punya Space Hacker Made in Germany Kalau nggak salah masih made in Germany Gue udah lama nggak pakai Range harga Furnis ini Yaitu di sekitar harga Rp450.000 per liter set Jadi 1 liter ready to spray Jadi 1 liter itu sudah tergabung dengan Furnis dan Hardiner Harganya seingat gue Rp450.000 Gue udah lama nggak pakai Furnis ini juga Buat kalian yang Nyemprot di garasi Atau kalian yang belum punya oven Atau kalian yang belum punya kompresor Yang benar-benar tekanannya kuat Mumpuni Untuk melakukan penyemprotan full body Dengan orange peel yang rata Dengan spray gun HVLP Furnis ini sudah cukup bagus Karena flow-nya cukup enak Hardiner-nya tetap standar 10 sampai maksimal 15% Dan tidak mudah bolong Pokoknya Furnis ini untuk kategori Furnis pertama Ini Furnis OK Berikutnya lagi yang bahas kedua Ini adalah Furnis yang lama gue pakai Ini terkategori juga medium solid Ini keluaran dari Eropa Masih Eropa juga Jadi Furnis ini adalah Furnis keluaran Belgia Yaitu Dupont 696S Ini adalah salah satu jenis Favorit gue Furnis jenis favorit gue Terkategori Furnis medium solid 2 Kenapa dibilang medium solid 2 Biasanya itu Furnis hanya Medium solid dan high solid Tapi ini ada MS2 Karena sesungguhnya tingkat kerapatannya Si Furnis 696 ini Lebih rapat dibandingkan Medium solid Medium solid yang lain Tingkat ketebalannya juga oke banget Nah Furnis ini kurang lebih harganya Sama dengan Speedshaker Yaitu terakhir Ini gue bahas terakhir Gue gak bahas harga yang up to date Sorry banget Karena gue juga udah lama Gak melakukan beli Furnis Biasanya itu orang purchasing gue yang beli Furnis Jadi dengan range harga yang mirip-mirip Dengan harga Speedshaker Furnis ini jauh memiliki daya tutup yang lebih Artinya 1 liter Furnis Furnis 696 S ini Bisa nutup atau bisa meng-cover panel yang lebih banyak Ketimbang Furnis medium solid 8040 Itu sesuai pengalaman gue Karena gue sendiri dulu nyemprot Jadi si Furnis ini Cukup enak Nah Tapi sayang sekali Furnis ini karena tingkat kekentalannya itu kental banget Dan Furnis ini tidak merekomendasi penggunaan thinner lebih dari 10% Jadi alat yang harus digunakan Untuk men-support aplikasi Furnis ini Yaitu cukup serius Jadi Furnis ini harus ditembak dengan angin yang cukup besar Yaitu kalau gue biasa sendiri nyemprotnya 3 bar Lebih 3,5 bar dengan aman Dengan menggunakan spray gun HVLP Karena kenapa Furnis ini kental banget Jadi kalau kita pakai angin yang kecil Maka menyebabkan flow-nya jelek Kekurangan dari Furnis ini Ini adalah Furnis terkategori Furnis profesional Walaupun ini masih medium solid 2 Tapi ini terkategori Furnis penggunaan profesional Artinya kalau digunakan oleh orang yang bukan profesinya tepang kit Bisa atau enggak Jawabannya bisa Tapi hasilnya bisa maksimal atau enggak Susah jawabannya Kenapa susah? Karena berkesinambungan Artinya Furnis 696 ini Ini memiliki tingkat kekentalan yang jauh lebih kental Dibandingkan Furnis medium solidnya CSP Secure 8040 Nah kalau otomatis kental Kita butuh nyemprotnya Dengan angin yang lebih besar Untuk mendapatkan flow yang lebih rata Nah sayangnya ketika kita nyemprot pakai angin 3 bar Atau angin-angin yang lebih besar Kita harus membutuhkan ruangan yang steril Jadi Enggak boleh ada kontaminasi debu Atau lain-lain Atau lain-lain Atau nyamuk Atau serangga Atau lain-lain Jadi bener-bener harus menggunakan Oven Atau spray boot Ini saran gue Ada yang nanya Bisa enggak? Kalau enggak pakai oven Bisa Tapi bisa maksimal enggak? Susah Itu pengalaman gue Sedangkan kita yang sudah menggunakan Spray boot proper Spray gun proper Dengan filter Bermacam-macam filter Dengan dryer Pengering udara Yang super-super mahal Tetap aja kita kesulitan Untuk mendapatkan Hasil yang sempurna Sekali jadi Artinya apa? Artinya Furnis ini Memang terkategori Cukup sensitif Apalagi kalau kita enggak pakai oven Nyemprotnya Dekat sama tetangga-tetangga Kita hajar Pakai angin 2 bar Atau 3 bar Yang ada dikeroyok Sama tetangga Oke Masuk ke berikutnya Ini adalah Furnis favorit gue Yaitu Furnis 8300S 8300S Ini adalah keluaran Dupont juga Yaitu yang sekarang Pabriknya sama Diganti menjadi Aksaltan Nah Ini adalah Furnis yang favorit Ini adalah Full High Solid Ini adalah Menggantikan Dupont yang dulu Kalau yang udah ngecat Di atas 15 tahun Pasti tahu Yang namanya dulu Ada top AX1060 Nah ini adalah Penggantinya Dupont 8300S Bener-bener High Solid Buatan Eropa juga Belgia Kalau enggak salah gue Tapi ada beberapa Fabrikan yang lain juga Ini terkategori Bener-bener Furnis High Solid Nah Kekurangannya Furnis ini adalah Bener-bener Harus Steril Ruangan harus Nyemprotnya Kalau pengalaman gue sendiri Kalau kita nyemprot Di ruangan yang kurang Super duper bersih Maka akan Menjadikan Kepala ini Mau pecah Karena cacatnya Banyak banget Bisa bolong-bolong Bisa Genggang Furnisnya Atau bisa Orange Pilnya kurang Karena Spregannya Enggak mumpuni Dan macem-macem Dan macem-macem Jadi ini Furnis 8300 Disarankan Menggunakan Alat-alat Dan ruangan Dan tukang Yang proper Maksimalnya Pencampuran Tinernya Sama 10 Sampai 15% Itu adalah Kategori yang ketiga Kita udah masuk ke Furnis High Solid Oke Bentar dulu Gue parkir dulu Oke itu dia Kategori yang ketiga Yaitu Furnis High Solid Yaitu Dari Dulunya Merknya Dupont 8300 S Ini Cukup Bagus Dulu Kalau gak salah Gue Sekitar 600 ribu Per liter set Dulunya Sekarang Mungkin Harganya Udah Lebih Maha Aplikasinya Cukup susah Dan kekurangan Dari Furnis Ini Buat Kalian Yang Nyemprot Di luar Ruangan Atau Masih Semi Semi Oven Ini Akan Kesulitan Untuk Mendapatkan Hasil Yang Bersih Dan Hasil Yang Mendekati Sempurna Karena Furnis Ini Terkategori Furnis Yang Cukup Sensitif Tinernya Pun Gak Boleh Sembarangan Jadi Ini Sangat Direkomendasikan Untuk Kalian Yang Bener Persiapan Untuk Nyemprot Selain Itu Kekurangan Dari Furnis Ini Karena Furnis Ini Dilengkapi Oleh Anti UV Yaitu Anti Ultra Violet Buat Buat Orang Yang Biasanya Di luar Negeri Itu Banyak Parkir Mobilnya Di luar Rumah Ini Sering Kejadian Mobil yang Warnanya Tadinya Merah Merah Ngejreng Karena Tidak Ada UV Menjadi Ngeping Atau Menjadi Pudar Ini Gunanya Si Dupont 8300 Lebih Aman Walaupun Ujung Ujung Ujungnya Akan Menjadi Pudar Juga Tapi Dengan Dilapis UV Umurnya Jauh Lebih Lama Dan Jauh Lebih Awet Tingkat Kekerasannya Ini Furnis Setelah 3 Bulan Kertas Benar Benar Keras Benar Benar Solid Benar Benar Mengkilat Jadi Cukup Rekomendasi Banget Buat Kalian Yang Menggunakan Atau Buat Kalian Yang Melakukan Penyemprotan Di Ruangan Yang Steril Dengan Persiapan Bahan Dan Alat Yang Mumpuni Furnis Ini Terkategori Top Nomor 3 Oke Berikutnya Lagi Memasuki Furnis Yang Cukup Canggih Yaitu Keluaran Dari Spicehacker Buatan Jerman Yaitu HS Diamond Clear Ini Kalau Nggak Salah 8030 Kodenya Ini Terkategori Furnis HS Buatan Jerman Mungkin Sekarang Estimasi Gue Harganya Sekitar 1 Jutaan Per Liter Set Ini Harganya Cukup Luar Biasa Terkategori Furnis Ini Fully High Solid Walaupun Karakternya Tidak Setebal Dupont Furnis Ini Jauh Lebih Tipis Tidak Sekental Dupont Tapi Furnis Ini Sangat Mengkilap Jadi Furnis Ini Direkomendasikan Kalau Gue Sendiri Buat Kalian Yang Menggunakan Warna Solid Ini Cakep Banget Warna Silver Juga Cakep Banget Jadi Bener Bener Furnis Yang Bening Tapi Tidak Menimbulkan Efek Ketebalan Kalau Dupont Itu Masih Ketebalan Buat Yang Custom Custom Biasanya Cocok Banget Nah Oke Furnis Ini Gimana Cara Penyemprotannya Gimana Rewelnya Furnis Ini Terkategori Cukup Rewel Juga Jadi Kalian Harus Hati Hati Yang Namanya Memasuki Furnis High End Atau Furnis Papan Atas Memang Kategorinya Cukup Sensitive Jadi Buat Kalian Yang Nyemprot Masih Belum Menggunakan Alat Seadanya Aja DIY Gitu Gak Salah Mencoba Furnis Ini Tapi Kalau Saran Gue Untuk Kalian Yang Menggunakan Nyemprot Ini Full Body Sebaiknya Kalian Harus Menggunakan Tempat Dan Alat Yang Lebih Proper Karena Furnis Ini Cukup Sensitive Oke Apa Si Keunggulannya Dari Furnis 80 30 Atau 80 35 Lupa Gue Kodenya Yaitu Furnis Ini Ada Anti Scratch Ini Luar Biasa Banget Jadi Ketika Furnis Ini Baret Mengalami Lecet Cukup Dipanasin Atau Dijemur Di Matahari Tapi Terkategori Baret Yang Hanya Di Atas Furnis Jadi Cukup Dijemur Di Matahari Maka Baret Nutup Sendiri Ini Canggih Banget Dan Ini Keren Banget Nah Furnis Ini Kategorinya Gimana Tingkat Kekerasannya Menurut Gue Tidak Sekeras Dupont 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 Mengeras Mengkristal Seperti Batu Seperti Berlian Sedangkan Furnis Ini Agak Elastis Makanya Sifatnya Yaitu Ketika Baret Bisa Balik Lagi Ke Awal Oke Berikutnya Lagi Furnis Yang Sempet Menjadi Furnis Populer Yaitu Furnis PPG Ceramic Clear Ini Dulu Trend Sekitar Tahun 2000an Saat itu Diperkenalkan Oleh PPG PPG Itu adalah Perusahaan Cet Dari Amerika Jadi Ini Sekitar Singet Gue Tahun 2000an Itu Sudah 1-1 Juta Setengah Harga Per liter Set Keunggulan Dari Furnis Ini Bener Furnis Keramik Dibilang Ini Bener Furnis Yang Sangat Keras Ekstrim Banget Nah Furnis Ini Bener Direkomendasi Seperti Tadi Gue Bilang Kategori Furnis Yang Udah High End Itu Harus Disemprot Di Bener Bener Ruangan Yang Bener Support Alat Alat Canggih Ruangannya Steril Dan Orangnya Juga Paham Nah Furnis Ini Cukup Sensitive Sama Tetap Harus Hati-hati Pencampuran Tinernya Pun Harus Yang Rekomendasi Sesuai Standar Aplikasi Nah Kalau Furnis Ini Buat Kalian Yang Belum Biasa Menggunakan Saran Gue Jangan Coba-coba Kenapa Jangan Coba-coba Karena Ekstrim Banget Kerasnya Furnis Ini Cukup Membutuhkan Satu Malem Untuk Pengeringan Di Oven Ati Dikeringin 60 Derajat Selama Satu Jam Di Oven Biasanya Dikeluarin Besok Langsung Buru Amplas Langsung Dipoles Ketika Didiemin Lebih Dari Satu Hari Maka Berakibat Amplasannya Susah Banget Hilang Ketika Dipoles Seperti Kaca Kaca Kita Amplas Kita Poles Maka Baret Susah Banget Hilang Apalagi Di Pernis Kita Butuh Rata Gitu Dulu Video Vlog Dari Gue Semoga Bermanfaat Di Like Di Subscribe Di Share Semoga Kalian Suka Lama Videonya Thumbs Up Thanks For Watching See On The Next Video Vlog